Rizky Gilar tak berkutik oleh sosok ini, pacaran itu dosa langsung halalkan Lesthi. Rizky Gilar menjadi sosok yang selalu dibicarakan setelah dekat dengan pedang dut muda, Lesthi Kejora. Bahkan, Rizky Gilar dibuat tak berkutik oleh Gilang Dirga karena blunder dengan omongannya sendiri. Rizky Gilar medadak terdiam saat Gilang Dirga menyinggung hubungannya dengan Lesthi Kejora usai sebut pacaran itu dosa. Saat itu, Rizky Gilar diinterogasi abis-habisan soal hubungannya dengan Lesthi Kejora. Meski kerap mesra di berbagai kesempatan, Rizky Gilar tetap membantah bahwa dirinya punya hubungan khusus dengan Lesthi Kejora apalagi pacaran. Maka dari itu, Gilang Dirga yang penasraan pun langsung mencecar Rizky Gilar. Ditanya seperti itu, Rizky Gilar kembali menjawab tegas bahwa dirinya tidak pacaran dengan Lesthi Kejora. Untuk saat ini, tidak pacaran, jawab Rizky Gilar tegas. Rupanya Gilang Dirga masih tidak puas dengan jawaban Rizky Gilar. Maka dari itu, Gilang Dirga seolah memaksa bahwa Rizky Gilar ini harus pacaran dengan Lesthi Kejora. Namun, Rizky Gilar menjawab dengan jawaban cukup bijak. Menurutnya, pacaran itu adalah sebuah dosa dan akan berakhir sia-sia. Ia pun mencontohkan kisah pasangan yang pacaran lama namun berakhir dengan tidak menikah. Ada yang pacaran lima tahun, bertahun-tahun tapi enggak jadi nikah, tegasnya lagi. Akan tetapi, Gilang Dirga makin tidak setuju dengan jawaban agamis Rizky Gilar. Pasalnya, Gilang Dirga menjadi saksi mata bagaimana perlakuan Rizky Gilar setiap harinya kepada Lesthi Kejora. Menurutnya, Rizky Gilar kerap ketahuan bersentuhan tangan dengan Lesthi Kejora. Suami dari Adiesthi Versa ini pun memberikan pertanyaan skakmat untuk Rizky Gilar. Apa bedanya? Kenapa tidak segera kamu halalkan dia, putfanya? Mendengar timpalan dari Gilang Dirga, Rizky Gilar pun tampak tak berputik. Ia mencoba tampak santai dengan terus memberikan tawa. Kemudian, Rizky Gilar menegaskan tidak pernah jalan berdua saja dengan Lesthi Kejora. Namun ternyata, Rizky Gilar punya alasan tersendiri tak segera menikahi Lesthi Kejora. Menurutnya, untuk memutuskan menikah itu harus memiliki pertimbangan yang matang. Untuk menguatkan alasannya tersebut, Rizky Gilar bertanya pada Vicky Prasetyo, yang menurutnya sudah berpengalaman. Namun dukannya membela Rizky Gilar, Vicky Prasetyo malah memedeberkan pernikahannya yang gagal.